Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam Samuel Toba mengungkap hasil pertemuannya bersama pihak Konsulat Jenderal Jepang untuk Indonesia di Medan Jumat 23 Februari. Utusan Konjen Jepang meminta waktu sekitar dua minggu untuk menyelesaikan dokumen administrasi yang dibutuhkan dalam proses deportasi Yusuke Yamazaki. Yusuke Yamazaki merupakan buruanan terakhir dari komplotan penipu berkedok investasi di kota Akayuwa, Prefektur Okeyama, Jepang yang lari ke berbagai negara. Namun, Imigrasi Batam meminta segera diselesaikan administrasi tersebut agar deportasi bisa dilakukan lebih cepat sebelum tanggal 12 Maret. Dari Konjen mengkonfirmasi bahwa itu benar, Yusuke? Ya, benar. Benar, itu berdasarkan dari fingerprint atau? Kalau itu tidak, tetapi dia berpikir bahwa itu memang ya. Mengakuitkan di pas pembicaraan itu. Dan dia menyampaikan bahwa kasusnya dia ini sudah menjadi besar di Jepang. Resultasi dengan kedutaan. Karena mempersiapkan segala sesuatunya, tiketnya, dokumennya, dokumen perjalanannya. Saya mungkin lah, kalau dokumen perjalanan sudah sudah ada di kami, tapi tinggal melaksanakan pemberian izin berangkat. Saat ditanya terkait aktivitas dan keberadaan Yamazaki selama tiga tahun di Indonesia, didapati data bahwa yang bersangkutan sempat tinggal di apartemen Beowok Puit, Jakarta Utara, namun belum diketahui aktivitasnya. Pihak imigrasi menegaskan, priha lolosnya yang bersangkutan ke Indonesia dikarenakan perintah pencekalan dari Interpol baru terbit pada tahun 2022. Sedangkan ia masuk ke Indonesia pada tanggal 2 April 2021. Dan yang bersangkutan dipastikan selama tiga tahun tidak pernah keluar dari Indonesia. Dari Batam ke Pulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.